Halo selamat berjumpa kembali ke channel Dimension Cara G kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk belajar bersama di bagi pengalaman tentang migrasi dari air biasa ke air bulan untuk mengisi liquid radiator kita video ini dilatar belakang oleh beberapa kasus yang ditemukan pada mobil saya pribadi dan mobil rekan-rekan kebanyakan pada mobil yang sudah berumur akan ditemui beberapa kendala salah satunya adalah korosi dimana radiator di dalamnya itu sudah banyak sekali ungkapan seperti karat dan sebagainya juga ada pengalaman dari rekan saya yang airnya itu berkurang tapi tidak bocor dan setelah di cek di bengkel ternyata selintertopnya bermasalah yaitu retak dan pecah sehingga air masuk ke ruang mesin sehingga menguap oleh panas mesin ada juga rekan saya yang berpengalaman perpak dari silinder copnya yang bermasalah jadi hal yang paling ditakutan adalah silinder copnya kalau sampai retak ataupun pecah kalau hanya perpak mungkin bisa diganti dari beberapa pengalaman tersebut maka saya ingin mobil saya yang sudah berumur sekitar 20 tahun untuk berganti dari air biasa menjadi air pulen namun ada beberapa hal yang perlu ditermati rekan-rekan bahwasannya harus ada kesiapan dari part-part radiator kita untuk menerima migrasi dari air biasa menjadi air pulen karena memang sifat liquid dari air biasa dan pulen berbeda dimana pulen diciptakan dengan campuran bahan-bahan kimia yang difungsikan untuk sebagai pengin dan juga anti karat nah banyak mitos di lapangan yang yang menyampaikan bahwasannya kalau kita sudah lama menggunakan air biasa kemudian berganti ke air pulen maka mesin dan part-part radiatornya akan kalah karena saya akan membutuhkan untuk membutuhkan mitos tersebut maka saya akan membuktikan sendiri saya akan memaksa untuk merubah air radiator dari air biasa menjadi air pulen ke mobil saya nah bagaimana penahamannya semoga video ini bermanfaat tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan subscribe video ini agar bermanfaat terakhirkan semua untuk mengawali serangan migrasi dari air biasa menjadi air pulen saya awali dengan mengambil setel air radiator saya dimana saya menggunakan botol kekas minuman kemudian saya buka tutup radiatornya kemudian botol air minuman tersebut diisi oleh air biasa kemudian dibalik dan diletakkan di mulut radiator kemudian di dupang mesin biarkan sirkulasi air berjalan kemudian kita bisa melihat air di dalam botol itu akan ikut juga bersirkulasi di dalam air radiator juga sehingga didapatkan sampelnya adalah seperti ini jadi bisa dilihat semua ya teman-teman ini adalah hasil dari sirkulasi radiator yang saya tangkapkan di mulut radiator selama kurang lebih 10 menit ini bisa kalian lihat semua ini setelah saya diamkan satu malam ternyata ada endapan yang mungkin sangat seketika pas ditandapan di mulut radiator posisinya terbalik seperti ini ini belum begitu menggumpal menjadi satu dan ternyata setelah di diamkan semalam ini airnya memang tidak menguning jadi jika radiator itu terlihat bersih belum tentu di dalamnya itu tidak ada kerak maka kita untuk memastikan langkah awalnya adalah dengan menggunakan botol ini ini adalah cara paling mudah jadi ini diisi oleh air dulu diisi kurang lebih juga seperti ini air terat atau air baginya terus kemudian nanti diletakkan terbalik seperti ini di mulut radiator biasanya diameter ini nya sudah pas dengan mulut radiator kebenaran botol-potol minuman di indonesia ini sudah tidak pas nanti dibiarkan terbalik seperti ini kemudian misinya digunakan nanti lihatlah air radiator partolnya seperti apa setelah 3 bulan saya ^^ ternyata kotornya masih seperti ini nah hal ini membuat saya semakin yakin untuk afterwardikasi galih air suket akhir bulan Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton